selamat pagi ini adalah cerita saya dan teman-teman ketika pagi di kota pagar alam nah ini adalah kawasan pasar permai di kota pagar alam jadi pagi hari ini Valia akan mengajak saya dan teman-teman mendatangi sebuah tempat makan mie yang enak di kota pagar alam bahkan bisa saya bilang ini adalah mie terenak yang ada di kota pagar alam seperti apa rupanya? ikutin terus sebagai informasi di kota pagar alam itu ada banyak sekali kuliner khas yang wajib dicoba jika kalian kandang ke kota pagar alam yang juga gak kalah penting dan menarik untuk dilakukan jika datang ke sebuah kawasan adalah mendatangi pasar tradisionalnya nah saya juga ada pasar tradisionalnya nih dan kita mau cobain mie pangsit teh tite oke nah ini di belakang saya nih kalau kabar ini tempat makan mie enak nih yang ada di pagar alam siap makan mie? siap dong hahaha hahaha yep tak sabar rasanya menikmati mie titi teh dan juga ada nih hidangan mpe-mpe khas Sumatera Selatan dari kota pagar alam ini adalah tampilan mie titi teh yang dimaksud jadi ada juga kuah pangsit dan juga kuah bakso dengan pangsit goreng yang istimewa saya dan teman-teman nih ketemu ketua umum BPJ Hibmi kota pagar alam jadi beliau adalah ketua himpunan pengusaha muda untuk kota pagar alam kita ngobrol ya tentang parwisata apa nih yang jadi suggest untuk parwisata di pagar alam dari seorang dari kacamata Hibmi apa ya eee pertama kita tutur dulu buat akses ya akses supaya orang muda datang ke sini kemudian juga kosmetologi dari masyarakatnya kemudian ya 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 baru habis-habisan ancuran-ancuran kemarin pariwisatanya pas keadaan isu harimau mulai covid gitu kan sekarang udah mulai kembali normal lagi mudah-mudahan dengan kawan-kawan ini bisa bantu promosi bagi wisata pakar alam ke depan siap mempromosikan seni budaya dan pariwisata adalah tugas kita bersama karena everyone is tourism ambassador dari pasar dempo permai kota pagar alam saya dan teman-teman merasa beruntung bisa bertemu secara langsung dengan ketua umum BPC Hibmi kota pagar alam jadi kalau datang ke kota pagar alam mampir ya ke mi titi teo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati